Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa pemerintah Kabupaten Lebong tahun ini tidak menerima kuota penerimaan P3K tenaga teknis dan hanya menerima P3K tenaga pendidik dan kesehatan. Kepala BKPSDM Lebong Beni Kodratullah mengatakan tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Lebong tak menerima kuota penerimaan tenaga P3K teknis dari Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Penerimaan hanya berfokus pada 274 kuota formasi tenaga pendidik dan 285 kuota formasi tenaga kesehatan. Sementara mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dimulainya pendaftaran, masih menunggu jadwal dan instruksi dari BKN. Sementara pelaksanaan tes dan seleksi diperkirakan sama dengan tahun sebelumnya, yakni menggunakan sistem komputer asisten tes atau CAT. Kalau untuk teknis, kita tidak ada mendapatkan kuota itu. Kita masih menunggu juklat juknis dari Kemedikbud, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan itu ada rakor, kembali baru kita membuka. Diketahui pada tahun sebelumnya, Pemkap Lebong menerima formasi tenaga teknis, namun hanya untuk tenaga penyuluh pertanian. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.